Terima kasih 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 Selamat sore rekan-rekan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan terima kasih 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 Contoh Terima kasih Terima kasih Bahaya itu Jadi kalau kita Betul-betul memperiksa buku Hans Ma'aneng Saya kira itu kunci di dalam Memahami buku ini Jadi kita bisa tahu bagaimana Bagaimana Ulang aliknya jenung Di dalam membangun struktur berpikirnya dia Ini perlu kita garis bawah Bahwa yang tidak Saya Sebut saja contohkan Pada teman-teman sekalian lewat itu Itu adalah kritik pengetahuan Atas modal kultural yang dimiliki oleh jenung Modal kultural ini istilahnya burdu Yang kurang lebih artinya Pengetahuan Dan lain-lain sebagainya Bisa dibaca disitu Jadi bagaimana kita mau Menganggap pengetahuan ini penting Pengetahuan ini langka Pengetahuan ini berarti Kalau kita tidak memeriksa sumber pengetahuannya Nah saya kira ini aku melakukan kritik secara Langsung pada kita rubi yang Saya kira maksudnya baik Tapi ada lubang dalam logika berpikirnya Begitu juga teman-teman lain Sujud misalnya mengomentari Ini buku langka Bagaimana dia bisa mengatakan Ini buku langka Kalau belum pernah membaca buku ini dengan seksama Bagaimana mengatakan buku ini penting Kalau kita tidak pernah membaca Belum membaca buku ini dengan seksama Nah itu yang namanya Itu namanya Sebuah Kukulan terbalik Dari moral membaca buku Don't judge the book by itself Jadi Teman-teman sekalian Apa yang Sejauh ini sudah direspon Dari tulisan saya Kuncinya hanya sederhana Lakukan uji terbalik Bila teman-teman sekalian menemukan Satu kesalahannya Saya kira saya akan meminta Kemaluan publik Tetapi Implikasinya Ini langsung saja ya Bahwa Kalau kita masih mau menganggap Buku ini penting Maka saya kira harus melakukan Penyuntingan dan penulisan ulang Yang seksama Saya akan menunjukkan Beberapa persoalan yang fatal Karena ini menyangkut Reproduksi pengetahuan Yang bisa menyesatkan Saya tidak ingin meragukan Kompetensi pengetahuan Dari Anak-anak muda Atau kita semua Tetapi Yang menjadi Persoalannya adalah Ada satu tuntutan Untuk melakukan Kajian perbandingan Atas apa yang Tersurat Di dalam bukunya Jenong Apa Coba buka Aku kira Halaman 186 Mulai dari 185 Teman-teman sekalian Mari kita baca Pernyataan ini Ini pernyataan yang Gawab untuk sebuah buku Yang berasal dari Disertasi Yes Anda baca Di ujung Kalimat yang saya Garis merah itu Itu ada Nama Gregory Sidarta Bagaimana mungkin Kita meyakini Bahwa Gregory Sidarta Itu lulusan ITB Sementara Sejarah yang sahih Membuktikan Bahwa Gregory Sidarta Itu lulusan Asri Dan lulusan Jan van Eyck Maastricht Belanda Pada tahun 1956 26 Ya Sekalian 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 Yang 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 Ya Oke Itu Nah Itu Oke 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 Aku Kelompok Kelompok Yang berdiri Pada tahun 1973 Saya Kasih Tanda Merah Dan Tanda Kuning Itu Artinya Ini bisa jadi Sebuah Kesalahan Atau Salah ketik Kesalahan data Atau sebuah Salah ketik Jadi saya Tidak Yakin Karena bisa saja Galeri Desenta Itu berdiri Tahun 1983 Kelompoknya Bisa Berdiri Tahun 1973 Lanjut Nah Ini Problem yang Saya bilang Problem penyuntingan Sebenarnya Salah koma Yang bisa Membuat Fakta Menjadi Usta Kalau kita Tidak punya Pengetahuan Dasar Atas Sejarah Atau Sosiologi Seni Kita Ini hanya Perkara Sederhana Salah Memasang Koma Atau Salah Membersihkan Koma Oke Nah Yang saya Kasih Tanda Abu-Abu Itu Itu Adalah Referensi Yang menurut Aku Penting Karena Itu disebutkan Di dalam Buku Sesara Tersurat Tapi Di daftar Pusaka Tidak Ada Bagaimana Kita Bisa Menguji Pernyataan Ini Nanti Aku Akan Kasih Contoh Selanjutnya Terus Oke Baik Dari Coba Buka Sebelumnya Sedikit Lagi Kita Baca Pernyataan Ini Kutipan Jenong Atas Pernyataan Melajar Baca Baca Dari Kutipan Ini Kutipan Langsung Karena Berada Dalam Tanda Oke Selamat Teman Membaca Terus 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 Kebawah Oke Ya Jadi Ini Ada Tiga Kesalahan Pertama Salah Ketik Anda Lihat Yang Kedua Situ Murah Itu Implikasinya Implikasinya Apa Ketaksaan Atas Buku Ini Sebab Jenong Menulis Di Daftar Pustaka Itu Editornya Mela Jasma Dan Inditi Wadi Purnomo Jadi Kalau Kita Beranggapan Berdasarkan Tanda Abu Abu Itu Maka Buku Itu Tidak Ada Di Daftar Pustaka Bagaimana Meyakini Bahwa Ini Buku Ini Ada Kita Periksa Ke Naskah Asli Ke Naskah Terbitannya Yang Berjudul 15 Tahun Sebetul Anda Yakin Buku Itu Tepik Tahun 2000 Dan Berhalaman 9 Kita Bisa Periksa Mela Mela Bisa Periksa Sendiri Nanti Di Rumah Saya Yakin Buku Itu Terbit Tahun 2003 Dan Ada Di Halaman 8 Pernyataan Ini Salah Penulisan Salah Penyuntingan Bagaimana Kalau Ini Direproduksi Oleh Anak Yang Baru Belajar Seni Aku Tidak Tahu Siapa Yang Contoh Contoh Soal Lagi Coba Buka Halaman Bisa Siapa Saja Bisa Siapa Saja Bisa Siapa Saja Bukan Bersoalan Bukan Bersoalan Bukan Bukan Bersoalan Itu Bukan Bersoalan Jadi Itu Persoalan Ini Persoalan Teori Konspirasi Yang Memang Coba Lain Ini Kita Ini Sedang Kita Ini Sedang Membicarakan Hukum Akademis Jadi Baiklah Kita Sama Dan Menginggalkan Sementara Waktu Cara Cara Pandang Perdukunan Ada Pertanya Soal Motik Ya Kan Soalan Yang Yang Paling Yang Paling Tawa Ya Tidak Apa Artinya Ini Boleh diremaikan Boleh Diketawain Gitu Tidak 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 Bercanda Dalam Soal Ini Apa Namanya Ini Prinsip Prinsip Kita Nanti Bercanda Belakangan Aku Kasih Prinsip Prinsip Oke Kita Masuk Ke Halaman Perkara Kelima Persoalan Salah Datta Aku Begini Aku Kenal Jenong Dengan Sebudang Apa Namanya Reputasinya Bagaimana Dia bisa Luput Mencantumkan Tarakun Lukisan Jujuyono Yang sangat Terkenal Itu Apa Yang terjadi Pada Saat Dia Menulis Ini Kalimat Lisan Bagaimana Lukisan Yang Sangat Termasuk Itu Yang Kita Tidak Tau Terbit Dibuat Tahun 1939 Terus Disini Menjadi Tahun 1941 Bagaimana Kalau Itu Dikutip Oleh Anak Anak Yang Tidak Oke Sementara Itu Ada Persoalan Persoalan Yang Lain Saya Kira Yang Paling 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 Persoalan Yang Persoalan Yang Menuntut Kita Untuk Untuk Jauh Lebih Sesama Itu Adalah Perkara Yang Dari Karena Kita Harus Membuktikan Itu Dengan Cara Menelusuri Secara Langsung Buku Buku Yang Dikutip Oleh Jenong Dan Halaman Halaman Pernyataan Yang Diambil Sama Dia Nah Andrea Sarsono Mengatakan Seorang Penyunting Itu Harus Skeptis Harus Skeptis Kalau Aku Bukan Penyunting Tapi Amalanku Dalam Membaca Itu Berdasarkan How to Read A book Karenannya Mortimer Dia bilang Ada Dua Cara Membaca Yang Baik Yaitu Inspeksional Reading Dan Analika Reading Karena Ingat Membeli Buku Ini Harganya Rp65.000 Kalau Rp65.000 Itu Kita Ajak Makan Anak Istri Di Rumah Makan Padang Terbaik Kita Sudah Dapat Makan Yang Terbaik Oh Cukup Sudah Aku Buktikan Aku Kan Tidak Makan Nasi Aku Bisa Langsung Makan Ayam Dan Rendang Begitu Segelas Teh Tarik Dan Sebunggu Serokok Jadi Teman Teman Sekalian Bahwa Dalam Persoalan Ini Itu Ada Komplikasi Seriusnya Dalam 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 Persoalan Pengetahuan Dan Ekonomi Kita Aku Mau Mengatakan Dengan Ini Bahwa Bahwa Motifnya Itu Motifnya Sederhana Saja Ini Sebuah Pengalaman Membaca Buku Dengan Sersama Kemudian Menceritakan Pengalaman Itu Berdasarkan Sudut Pandang Berdasarkan Teori Terkenal Saya Kira Teman Teman Yang Belajar Tentang Strukturalismenya Lebih Serau Akan Tahu Bahwa Ini Adalah Satu Pengamalan Yang Namanya Membedah Secara Struktural Hermenetic Struktural Hermenetic Itu Adalah Mengelupaskan Daging Dari tulangnya Untuk Kemudian Kita Susun Kembali Kita Racit Kembali Berdasarkan Kebutuhan Kita Ya Oke Kalau aku dibatasi Alia tidak dibatasi Ya Gak apa-apa Oke 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 Aku ingin Satu soal Jadi Bahwa Ini Perkaranya Perkara Pengetahuan Yang Sangat Serius Yang Akan Kita Hadapi Dengan Dengan Buku Ini Jadi Tingkat Keseriusannya Itu Bukan Main-main Itu Ibaratnya Kita Datang Ke Sebuah Restoran Memesan Satu menu Tertentu Dan Di dalam Menu Itu Berlangsung Kejahilan Macam-macam Misalnya Ada Lalatnya Ada Batunya Gitu Kalau Kita Tetap Bergendap Untuk Maklimati Menu Itu Maka Kita Hersingkirkan Batu Dan Lalat Yang Ada Di Dalam Itu Semoga Dengan Itu Kepercayaan Kita Bisa Dipertanggungjawabkan Ya Nah Mengingat Apa Yang Selama Ini Kita Lakon Saya Saya Kira Aku Ingin Menggarisbawahi Kalau Kita Ingin Benar-benar Menilai Buku Ini Maka Harus Dilakukan Dengan Cara Sersama Kalau Pendapatku Buku Bila Buku Ini Tetap Ingin Dipandang Penting Sebagai Sebuah Kasian Yang Langka Maka Saya Kira Dia Harus Diperiksa Kembali Harus Ditulis Kembali Dan Harus Disunting Kembali Saya Sudah Melakukan Semua Itu Disini Untuk Kepentinganku Sendiri Sebenarnya Aku Mau Kesini Karena Diundang Oleh Bifa Aku Ingat Aku Banyak Belajar Di YSC Waktu Jaman-jaman Kuli Jadi Dengan Itu Aku Menunjukkan Bahwa Setidaknya Bagi Buku Beginilah Cara Membaca Dan Bukan Hanya Buku Ini Semua Buku Yang Aku Baca Juga Begini Cara Membacanya Jadi Dengan Demikian Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Dengan Cara Membaca Extensional Dan Analytikal Seperti Ini Kita Betul-betul Bisa Bertanggungjawab Atas Apa Yang Kita Ucapkan Atas Penilaian Kita Belum Kita Menarik Kesimpulan Apa-apa Lebih Dari Sekedar Kita Menceritakan Kembali Hasil Bacaan Kita Atas Sebut Kira Begitu Sementara Terima Kasih Oke Begitulah Pembacaan Skeptif Dari Mas Wahyudin Yang Menemukan Sejumlah Persoalan-persoalan Editorial Di dalam Buku ini Terlepas Dari Betapa Menariknya Konteks Atau Pengetahuan Yang Sebenarnya Sedang Disusun Mas Genong Di dalam Konteks Buku ini Saatnya Untuk Diskusi Saya Membuka Dua Pertanyaan Atau Tanggapan Dari Teman-teman Mengenai Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Kedua Pembicara Silahkan Nanti Aja dulu Atau Mas Genong Langsung Menanggapi Oke Oke Terima kasih Sebetulnya Kalau Mengenai Daftar Pustaka Memang Itu sebuah Saya akui Sebuah Pustaka Yang Sebetulnya Di Peluncuran Di Jakarta Saya sudah Sampaikan juga Bahwa ada Kesalahan Prosedur Sehingga Daftar Pustaka Itu Yang masuk Itu versi Versi Terdahulu Yang Sebetulnya Itu Sebuah Kesalahan Besar Itu Saya akui Di Luar itu Saya Menganggap Ini kerja tim Kerja tim Tapi Kalau ada Yang harus Mengambil Tanggung jawab Atas kesalahan itu Itu saya Yang harus Mengambil Oke Selain itu Sebetulnya Ada Banyak sekali Kesalahan teknis Seperti Tanda baca Dan penempatan Puma Dan lain-lain Saya tidak akan Menyangkal itu Terus terang Kalau misalnya Itu memang Satu Kesalahan Yang Misalnya Wahyudin Lebih cenderung Ke editor Tapi ini Sebetulnya Terus terang Dalam prosesnya Revisi ini Cukup bolak-balik Tapi Tapi juga Mungkin Masih belum Sempurna Sehingga Misalnya Soal Misalnya Kesalahan koma Dan lain-lain Itu masih Banyak Banyak Mungkin Lebih banyak Dari yang Sudah Terbaca oleh Wahyudin Tapi ini kan Menurut saya Satu Satu Sekali lagi Saya sebetulnya Menyerahkan Penilaian ini Tentu saja Pada publik Pada pembaca Seperti juga Saya selalu Belajar banyak Pada seniman Seniman Untuk berkarya Dan Itu setelah Karya itu jadi Sebetulnya Penilaian itu Sepenuhnya pada publik Dan saya yakin Cara membaca Karya Termasuk buku Itu tidak hanya Cuma yang Tadi dicontohkan oleh Wahyudin Saya yakin Ada yang Kemudian memang Sangat teliti Sangat struktural Sehingga bisa melihat Kesalahan-kesalahan Teknis Yang menurut Wahyudin Misalnya berdampak Pada substansi Tapi ada juga Yang kemudian Saya yakin Saya yakin sekali Bahwa Pada dasarnya Tekst itu selalu terbuka Pada berbagai Cara membaca Termasuk pada Misalnya Lebih melihat Apa namanya Sisi yang di luar itu Di luar aspek-aspek Tekstual itu ya Jadi itu saya pikir Dia itu Saya serahkan sepenuhnya Pada pembaca Silahkan menilai Tapi kalau Harus menanggapi Secara langsung Sebetulnya saya Juga ada Ada beberapa hal Misalnya Satu Soal 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 Sujo Yono Sujo Yono Itu sebetulnya Tahun tulisan Dari kritikusnya Jadi di Majalah Jawa Boder Itu yang Kritikus yang Kemudian Mengkritik Karya itu Sebagai kurang Dalam Kemudian Dianggap jelek Itu sebenarnya Majalahnya Tahun 1941 Tapi tahunnya Memang Itu Saya lupa Apakah itu Kesalahan Apa namanya Saya tahu sekali Itu tahun 1939 Ya Di depan Kambu terbuka Tapi itu Mungkin kesalahan Peletakan tahun Yang seharusnya Saya taruh di depan Gitu ya Tapi Memang Selain itu Juga memang Misalnya Ada satu Satu hal yang Ditulis oleh Wahyudin Tentang Terjemahan Don Thompson Yang Mengatakan Bahwa Beda loh Menerjemahkan Contemporary Early Contemporary Sebagai Contemporary Dengan Late Contemporary Sebagai Contemporary Akhir Nah ini Menurut saya Bisa dianggap Sebagai Kesalahan Tekstual Tapi juga Tidak Dalam Pengertian Begini Kalau misalnya Don Thompson Membagi Periodisasi Contemporary Menjadi Dua Dan yang Penting Adalah Misalnya Dua Perbedaan Itu ya Maka Sebetulnya Late Contemporary Contemporary Akhir Contemporary Sebagai Contemporary Awal Itu menurut saya Tidak ada bedanya Karena Karena itu Cuma 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 Dua Early Contemporary Saya Terjemahkan Sebagai Contemporary Karena itu Melanjutkan Kalimat-kalimat Sebelumnya Tentu saja Dan itu Sebetulnya Don Thompson Cuma Mencontohkan Satu Kategorisasi Contemporary Yang Sebetulnya Tidak Stabil Dia Mencontohkan Salah satunya Dengan Option Ada yang Mengatakan Contemporary Berdasarkan Periodisasi Ada juga Yang mengatakan Itu Batasannya Sebetulnya Berdasarkan Gaya Itu yang Sebetulnya Ditekankan Dalton Thompson Sehingga Menurut saya Contemporary Contemporary Dan Contemporary Contemporary Akhir Itu Sama Dengan Early Contemporary Dengan Late Contemporary Itu Yang paling Menurut saya Dari segi Pembacaan Buku Termasuk Kalau Anda Misalnya Memuji Pembacaan Saya Tentang Van Manen Sebagai Bacaan Kedua Silahkan Berdebat Silahkan Berdebat Anda Memuji Saya Tentang Buku Van Manen Silahkan Jadi Kalau itu Dianggap Bacaan Secondary Source Itu Sebagai Sesuatu Yang Tidak Valid Menurut Saya Tidak Ada Rumus Karena Bagaimanapun Seorang Peneliti Berhak Untuk Misalnya Memilih Source Mana Yang Paling Aksesibel Dan Itu Dianggap Reliable Gitu Aksesibel Dan Reliable Gitu Itu Patokan Saya Saya Tidak Mengatakan Bahwa Pilihan Mengambil Sekadri Referensi Itu Bermasalah Yang Saya Tekankan Adalah Perkara Pengambilan Itu Tidak 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 Penjelasan Rujukannya Dan Ya Artinya Gini Saya Bisa Membuktikan Ini Tentu Harus Dibuktikan Tapi Saya Bisa Membuktikan Ada Kutipan 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 Pernyataannya Danto Pernyataannya War Vegas Yang Itu Persis Dengan Apa Yang Tersurat Di Dalam Bukunya Van Mahan Tapi Oleh Kalau Kita Memaklumi Itu Sebagai Sebuah Siasat Sebagai Siasat Ini Metodologi Saya Pikir Itu Kan Ada Cara Untuk Menjelaskan Siasat Metodologi Dan Persoalan Don Tongsen Saya Pikir Gini Kalau Kita Baca Dengan Cermat Buku Don Tongsen itu Don Tongsen Itu Kan Mau Menjelaskan Istilah Teknis Dari Sotheby Jadi Bahwa Sotheby Itu Punya Istilah Dua Istilah Untuk Menjelaskan Senurupa Contemporer Yang Diciptakan Pada Parut 40-an Sampai 70-an Itu Early Contemporer Kita Tidak Bisa Mengatakan Bukisan Di Depan Kelabutan Saya Keberatan Karena Di Semua Auction Sotheby Tidak Pernah Disebutkan Itu Tidak Pernah Ada Satu Kategori Early Contemporary Dan Late Contemporary Silahkan Cek Itu Interpretasi Dumpan Sempaya Pada Kategori Sebetulnya Yang Early Itu Adalah Post War Setelah Peranggun Kedua Masalah Begini Anda Mengutip Langsung Dari Dumpan Dan Itu Pun Anda Salah Kutip Halaman Anda Menyebut Itu Halaman 10 Padahal Itu Kutipannya Halaman 10 Dan 11 Itu Mari Kita Buktikan Ya Ini Ilmiah Ya Kalau soal Mengutip Halaman Itu Masih Bersoalkan Ya Bisa Ini Karya Demis Tidak Selesai Gitu Ya Ini Penting Teman-teman Segal Coba Pikirkan Aja Kembedaannya Secara Esensial Pemahaman Kalau Pembagian Cuma Dua Tiga Itu Apa Bedanya Contemporary Dalam Tulisan Saya Contemporary Itu Early Contemporary Dan Late Contemporary Gini Itu Aku Berdasarkan Kutipan Kamu Kutipan Bayangkan Coba Kalau kita Terjemahkan Secara Harfiah Ini Dia Menerjemahkan Secara Bebas Ini Pernyataan Langsung Saya Saya Ngerti Jadi Pembacaan Struktural Itu Harus Harafiah Sebetulnya Ini Teks Langsung Bagaimana Mela Mengatakan Saya Pergi Ke Jogja Kemudian Saya Tafsirkan Berdasarkan Apa Yang Ini Saya Angkat Ini Oke Ini Sekarang Kemudian Pembahasannya Menjadi Sangat Akademis Dan Kemudian Teoritis Kemudian Aku Menimbang Bahwa Audiens Yang Sudah Menyempatkan Hadir Di Disini Itu Beragam Mungkin Perdebatan Ini Bisa Diteruskan Di Platform Tertentu Karena Nanti Tidak Akan Habis Habis Sementara Teman-teman Yang Beragam Tidak Akan Bisa Mencercak Apapun Padahal Mereka Sudah Hadir Disini Dan Meluangkan Waktu Mungkin Untuk Ini Ini Ya Sebenar Oke Kampung Kampung Aku Mau Membawa Diskusi Ini Lebih Jauh Mengarah Pada Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Praktek Yang Bisa Diakses Juga Oleh Teman-teman Yang Hadir Di Sini Saya Beri Kesempatan Mas Nidit Yang Kertama Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Jenung Untuk Kepeduliannya Menurut Tegang Teguh Ini Saya Sangat Senang Dan Saya Sangat Menimati Bubu Ini Saya Sudah Membaca Sampai Selesai Dan Beberapa Yang Banyak Teoria Saya Baca Ulang-ulang Untuk Bisa Mengerti Kenapa Referensi Teori Itu Kemudian Diambil Pake Untuk Modret Fenomena Yang Seperti Apa Dan Sekala macam Lantas Saya Juga Terutama Mengucapkan Selamat Kepada Wajanah Di Rupa Kontrobera Di Indonesia Bahwa kita Menempatkan Buku yang Saya pikir Sangat penting Untuk Dibaca Bahkan Berkali-kali Nanti Akan Ketemu Sendiri Menurut Cara Kita Sendiri Kita Akan Menurut Dari Sudut Mana Saya Sangat Senang Sali Dengan Ulasan Yang Disampaikan Oleh Alia Banyak Hal Yang Sangat Menyenangkan Untuk Sebenarnya Diangkat Dalam Diskusi Dedah Buku Saya Masih Menyebutnya Dedah Buku Malam Ini Karena Seperti Yang Disampaikan Oleh Linda Saya Pikir Publik Kita Sekarang Yang Ada Ini Lebih Cocok Untuk Mendiskusikan Hal-hal Yang Telah Diungkap Banyak Oleh Alia Nah Pada Saat Saya Ketemu Jenong Belum Membaca Buku Ini Di Bandung Jenong Sudah Lebih Dahulu Bercerita Pada Saya Bahwa Buku Ini Sudah Dilegulkan Di Jakarta Dan Dikutip Oleh Hendroskoti Yang Disampaikan Oleh Jenong Sendiri Yang Disebut Oleh Hendroskoti Jogja Belum Belum Banyak Di Perhitungkan Untuk Dilihat Sebagai Satu Perhitungan Yang Cukup Penting Kemudian Tadi Ditekaskan Ditekaskan Malin Alia Bahwa Itu Ternasihat Dari Kurangnya Kutipan-kutipan Dari Wawancara Tegap Para Pelaku Nah Kemudian Pelaku Apa namanya Watana Sendiru Pak Keteporet Nah Kemudian Saya Jadi ingat Bahwa Sebenarnya Itu Menunjukkan Yang Terjadi Di Partik Kuratorial Yang Terjadi Ditekaskan Masih Sangat Berat Kaitannya Dengan Dunia Lisan Daripada Dunia Tulisan Meskipun Ada Banyak Buku Yang Dibatikan Dengan Banyak Tulisan Tetapi Jalan Yang Tulis Pun Masih Menjadikan Satu Ekspresi Lisan Nah Apalagi Kemudian Kalau Tadi Denam Memang Sudah Secara Eksplisif Menyebutkan Bahwa Riset Dia Banyak Berdasarkan Pada Riset Literatur Maka Menjadi Report Barangkali Meskipun Tadi Alia Sudah Menyebutkan Bahwa Sudah Sudah Banyak Riset Menjadi Menarik Untuk Menggunakan Lisan Teori Yang Dain Untuk Melihat Fenomena Dibangun Yang Apa Namanya Wacana Itu Melalui Budaya Riset Yang Terima Banyak Di Jogja Nah Ini Yang Apa Namanya Saya Bikir Saya Tahu Bagaimana Teori Apa Siku Analisa Saya Tahu Tetapi Saya Senang Sekali Bagaimana Denau Sebanyak Mungkin Menggunakan Teori Dari Cordur Tentang Medan Kemudian Ini Sangat Tepat Dipakai Untuk Mengiris Mengiris Dan Membelah Melihat Apa Yang Terjadi Disini Tetapi Lagi 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 Kalau Kurator Kurator Praktek Praktek Penanggaraan Kesenian Sini Rupa Di Jogja Itu Masih Bersifat Lisan Sifatnya Jadi Ini Agak Agak Repot Untuk Kemudian Dipakai Sebagai Wujuan Untuk Diteliti Jadi Saya Pikir Ini Menyadarkan Kita Untuk Ayo Kita Kita Kiris Dari Cara Apa Ini Menarik Untuk Di Berbincangkan Itu Sebentar Yang Mau Saya Sampaikan Terima kasih Mas Wahidin Mau Memberikan feedback Terus Ada Mas Munjo Disitu Itu Yang Saya Penasaran Karena Di Banyak Bagian Dalam Buku Ini Ketika Jenong Punya Bindungan Yang Cukup Dekat Dengan Orang Buku Tetapi Mengapa Memilih Misalnya Menuju Buku Lain Misalnya Ketimbang Menyebutnya Sebagai Hasil Wawancara Sempat Wawancara Karena Kalau Dibuku Sebagian Besar Misalnya Tepang RSC Terus Asunjo Misalnya Itu Sebagian Besar Itu Merupakan Kutipan Itu Yang Aku Penasaran Kenapa Memilih Misalnya Mengutip Kalau Tadi Wahidin Lebih Sumber Kedua Kita Mengatakan Bagaimana Kita Menerjemahkan Interpretasi Sumber Kedua Kenapa Misalnya Memang Menyebut Itu Pandangan Jenong Sendiri Terhadap Rumah Sementi Misalnya Tapi Memilih Meminjam Pernyataan Mela Atau Meminjam Pernyataannya Siapa Larner Dalam Untuk Asunjo Larner itu Nama editor Untuk outlet Yang bahasa Inggris Saya Lupa Nama awalnya Siapa Nama pertamanya Oh Itu Sitor Situ Morang Untuk yang Exploring Vakuum Kemudian Larner Ini Sebenarnya Nama editor Untuk outlet Yang Bahasa Inggris Yang Kemudian Disitu Saya Mengutip Asmujo Tentang Memandang Cemeti Itu Sebagai Inti Dari Seniru Komemporan Jogja Tapi Sebetulnya Wancara Ini Banyak Saya Lakukan Mungkin Tidak Se Apa Ya Wancara Itu Banyak Saya Lakukan Tapi Mungkin Tidak Formal Sebetulnya Tidak Formal Dan Kemudian Memang Saya Cenderung Tidak Memutip Langsung Wancara Itu Justru Untuk Kemudian Memberikan Opini Saya Sendiri Wancara Tidak Langsung Saya Kutip Tapi Itu Saya Gunakan Sebagai Data Untuk Saya Cerna Kemudian Saya Lukakan Sebagai Opini Sebetulnya Dalam Banyak Bagian Sebetulnya Seperti Itu Saya Pernah Menyebarkan Semacam Kuisional Kuali Beberapa Kurator Masuk Aya Itu Banyak Sekali Membantu Dan Misalnya Untuk Menjelaskan Bagaimana Kurator Kurator Di Indonesia Terutama Setelah 2000an Itu Hampir Selalu Digilir Oleh Galeri Jadi Satu Kurator Itu Bisa Pernah Lebih Dari Lima Galeri Sekaligus Itu Menunjukkan Satu Pola Yang Menarik Dan Itu Saya Dapatkan Data Itu Melalui Kuisional Dan Kemudian Juga Misalnya Tentang Pendapat Pendapat Galeri Tentang Kurator Itu Juga Saya Dapatkan Sebenarnya Dalam Wawancara Tapi Memang Tidak Saya Langsung Kutip Disitu Tidak Saya Langsung Cantumkan Sebagai Kutipan Langsung Tapi Bahwa Misalnya Galeri Menganggap Kurator Itu Nilainya Berubah Dari Fungsi Pada Tanda Jadi Alih-alih Dia Memang Melakukan Fungsinya Sebagai Kurator Tapi Galeri Justru Sudah Sadar Bahwa Kurator Itu Fungsinya Sebetulnya Bukan Fungsi Kuratorial Yang Seperti Kita Bayangkan Tapi Dia Lebih Sebagai Tanda Untuk Kemudian Memberikan Validasi Pada Pameran Yang Dia Buat Atau Atau Pada Seniman Yang Dia Pilih Sebetulnya Karena Seniman Seniman Kalau Di Galeri Komersial Biasanya Pilihan Itu Datang Dari Pemilik Galeri Kemudian Kurator Itu Hanya Kemudian Dalam istilah Saya Menjadi Cap Gitu Ya Cap Bahwa Dia Punya Satu Posisi Tawar Tentu Karena Sudah Diakui Kurator ABC Kurang lebih Seperti Itu Sebetulnya Yang Menarik Menurut Saya Justru Di Jogja Ini Penerbita Lebih Maju Di Bandung Sebetulnya Dengan Adanya Yayasan Cemeti Dan Juga Iva Cuman Memang Mungkin Yang Fokus Pada Kajian Pameran Atau Kajian Kuratorial Mungkin Tidak Banyak Atau Kalau Ada Beberapa Artikel Pendek Yang Masuk Dalam Bunga Rampai Atau Apa Namanya Ulasan Ulasan Pendek Begitu Ada Cuman Yang Fokus Pameran Tapi Secara Sebetulnya Justru Di Jogja Itu Tulisan Lebih Banyak Diproduksi Ketimbang Di Bandung Gitu Ya Terutama Dengan Ada Yayasan Sencemeti Dan Apalagi Sekarang Dengan Misalnya Apa Namanya Ya Orang Bisa Menulis Dengan Mudah Di Internet Gitu Dan Apa Saya Amati Juga Sebetulnya Produktivitas Tulisan Tentang Sini Rupa Yang Tidak Secara Khusus Tentang Pameran Justru Lebih Banyak Misalnya Dari Kunci Dari Ketimbang Anak-anak Bandung Gitu Yang Saya Tau Gitu Jadi Kalau Lisan Yang Dimaksud Mas Nidid Sebetulnya Mungkin Nggak Juga Menurut Saya Lisan Sekali Tidak Kurator Yang Di Permain Dengan Mekanisme Bagaimana Kekuasaan Bermain Akhirnya Produk-produk Tulisan Letterlet Yang Dikuliskan Itu Tidak Menjerminkan Tulisan Yang Bungu Tradisi Menulis Yang Akademik Dan Tradisional Sehingga Sebenarnya Praktik Kekuasaan Yang Belang Tulis Itu Sebenarnya Tidak Tertulis Yang Terjadi Adalah Terbicarakan Terkosipkan Karena Memang Mereka Didak Mahal Harus Ada Perpek Sisi Naik Yang Baca Dari Tadi Saya Menentuk Dari King Jawa Situ Or Apa Nggak Tahu Yang Bisa Membaca Kembali Tetang Dari Permainan Kuasa Kuratorial Ini Yang Sifatnya Saya Kelisan Ya Itu Yang Saya Maksud Menurut Saya Kalau Sudah Pada Kelisan Sudah Mending Ketimbang Kita Tidak Sadar Sama Sekali Bahwa Ada Sistem Kekuasaan Yang Beroperasi Itu Ketika 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 Sudah Dibicarakan Kuasa Simbol Sudah Terdeteksi Bahwa Dia Mengkonstruksi Semuanya Mengkonstruksi Cara Kita Berbicara Dan Mengkonstruksi Cara Kita Bertindak Paling tidak Kalau Sudah Dibicarakan Sudah Menimus Ketimbang Kita Tidak Sadar Sama Sekali Bahwa Ada Yang Beroperasi Di Belakang Kita Buat Kuasa Buku Ini Fokusnya Kuasa Ekonomi Dan Sebagai Ekonomi Itu Yang Sebetulnya Menjadi Perhatian Saya Di Buku Ini Menurut Saya Begitu Dia Dilisankan Dibicarakan Sudah Diskursus Tidak Tertulis Masuk Adalah Ada Politi Kuasa Yang Penyusunan Tekst Itu Sampai Terungkapkan Dan Dibicarakan Atau Bahkan Juga Politi Kuasa Yang Mendirektal Harus Membaca Tekstis Seperti Apa Maksud saya Maksud saya Bahwa Akhirnya Kalau kita Sudah bisa Membicarakan Bahwa Misalnya Ada Kuasa Ekonomi Yang Berpengaruh Pada Pola Produksi Seniman Kenapa Kemudian Seniman Menghasilkan Karya Itu Kemudian Dia Di Tanda Petik Dipromosikan Oleh Kurator Tentu Dan Kurator Itu Berhubungan Dengan Kuasa Yang Lain Harus Itu Sudah Terdeteksi Menurut saya Sudah Sudah Terungkap Kuasa Simbolik Itu Walaupun Dalam Level Gossip Misalnya Facebook Atau SNS Itu Sudah 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 Baik Kondisinya Sebetulnya Itu Yang Sebetulnya Saya Ingin Garis Bawai Ini Kesadaran Yang Harus Dibuka Bahwa Medan Selirupa Itu Arena Sebetulnya Semuanya Berhadapan Sebetulnya Saling Saling Berhadapan Dan Mengambil Posisi Intinya Seperti Itu Oke Terima kasih Saya Ingin Menanyakan Tentang Saya Belum Baca Buku Ini Jadi Saya Tidak Bisa Secara Detail Yang Pertama Adalah Bagaimana Sejarah Kuratorial Di Indonesia Dalam Artian Perebutan Antara Perebutan Kekuasaan Dalam Artian Secara Politik Ekonomi Perkembangan Macana Juga Tentang Sosialnya Karena Kita Melihat Bahwa Kita Melihatkan Sejarah Sejarah Seni Di Peramai Politik Tahun 60an Bagaimana Juga Ada Medan Ada Medan Macana Disitu Juga Tahun Tahun 40an Itu Pernah Juga Ada Pameran Yang Besar Disitu Juga Ada Kekuasaan Yang Ingin Mempromosikan Indonesia Dalam Artian Dalam Seni Itu Yang Pertamaan Lalu Yang Ini Dukungan Dengan Bagaimana Kasih Kurator Itu Berpihak Sebenarnya Ketika Adalah Dalam Macana Seperti Itu Karena Kita Melihat Yang Seperti Tadi Diterangkan Itu Sebuah Perang Seperti Itu Dan Apakah Ada Persaingan Antara Kurator Dalam Dan Merebut Itu Itu Ya Lalu Yang Terima Kepada Wahyudin Biar Tuntas Ya Mungkin Cocoknya Dia Sebagai Penanggap Disertasinya Waktu Dulu Sebenarnya Ya Pengujinya Sebenarnya Sebelum Gol Menurut Menurut Tentang buku ini, apakah ini patut kontesnya, apakah ini hanya seabal-abal atau apa Itu aja dulu, dua aja Oke, harus cenderung dulu Saya dulu ya Saya pakai metode sejarah, cuman memang agak kesulitan karena pertama Istilah kurator sendiri baru ya, dan cenderung tidak digunakan sejak mungkin baru populer 90an gitu ya Sehingga memang saya harus menelusuri berbagai fenomena atau peristiwa yang kemudian kaitannya tidak langsung dengan istilahnya gitu Tidak langsung dengan istilah kurator itu sendiri Karena kalau kita secara kebahasaan saja melihatnya Bahwa kurator itu orang bisa bilang bahwa mulainya 90an gitu ya Tapi saya justru melihat jauh ke belakang Makin tadi saya singgung sejarah kurator itu kemudian saya coba rapat dengan melihat sejarah orang dan sejarah pameran gitu Tadi Alia juga tadi sudah sempat menyinggung gitu ya bahwa ada kekuratoran sebagai Tadi apa istilah kamu? Tindakan budaya Tindakan kan? Tindakan Ada yang tindakan, ada yang profesi Jadi saya memang mengarah lebih pada tindakan ini bahwa Inti dari kegiatan kuratorial adalah exhibition making Itu yang tidak bisa disangkal menurut saya Exhibition making Jadi bagaimana kemudian seseorang terlibat dalam penyelenggaraan pameran Dan kemudian saya melihat ini tidak hanya 90an Karena sejarah pameran itu jauh lebih jauh dari itu Lebih jauh dari sudaran buruhan Dia tadi sudah ada sejak toko buku kauf Misalnya ketika Sujoyono Meskipun dia seniman sendiri ya Seniman sendiri menginisiasi pameran persagi misalnya tahun 30an gitu ya Itu seharusnya sudah bisa dilihat sebagai kegiatan kuratorial Karena penting sebagai exhibition making